itu di dunia dan ini menjadi salah satu faktor dendam yang bisa menyebabkan penyakit ain kepada seseorang. Bagus banget kan pertanyaannya? Yuk kita tanya sama Ustadz siap jawabannya. Silahkan Ustadz. Tabeh guruku Ustadz Mulana, Mas Adi dan Mas Sonia yang diberikan Allah SWT. Maka Allah SWT yang menentukan seluruh makhluk Allah SWT mulai dari jin, manusia, seluruh makhluknya Allah mencaci maki kita, merendahkan kita di dunia karena kesalahpahaman mereka kalau Allah angkat derajat kita tetap tinggi derajat kita. Tapi seluruh makhluk Allah memuji-muji kita tapi ternyata Allah SWT merendahkan kita karena posisi kita ternyata di hadapan Allah. Karena Allah yang paling tahu diri kita ternyata hina maka tetaplah kita terhina. Maka ketika kita sadar akan ayat ini kita akan merasa bahwa seberapa besarpun manusia menghardik saya, yang mencaci maki saya kalau Allah angkat derajat saya maka tetap di atas derajat saya. Ingat tadi guru kami mengingatkan Ustadz Mulana bahwa jawaban yang paling benar adalah ketika dicaci maki orang lain adalah dengan bersabar. Sabar tidak berarti Anda tidak berarti Anda tidak marah gitu. Marah itu human being, marah itu adalah manusiawi. Sedih ketika dihina orang manusiawi, kecewa ketika dihina oleh orang yang dicintai manusiawi, itu semua manusiawi. Marah, dihina marah enggak? Marah. Tapi apakah disebut tidak bersabar ketika dia marah? Masih sabar. Dia sedih dihina, apakah dia disebut orang yang tidak sabar karena dia sedih dihina? Tetap orang sabar, kemudian dia kecewa karena dihina orang lain. Apakah tidak termasuk orang yang sabar? Tetap menjadi orang yang sabar. Apa yang menentukan kita sabar atau tidak adalah ketika sedih, marah, kecewa ini sudah keluar dari mulut. Jafi kalau masih berada dalam hati, aduh ya Allah sedih banget ya Allah saya kok dihina-hina seperti ini ya Allah. Masih dalam hati, masih aman. Anda masih bersabar. Bukankah Rasulullah SAW ketika marah, kecewa, sedih, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun tapi kelihatan dari wajahnya yang memerah. Rasulullah kalau marah itu wajahnya memerah. Berarti Rasulullah berusaha memendam kemarahan, memendam kesedihan ini tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang salah adalah ketika kita dicaci maki lalu kita membalas dengan cacian pula. Maka sabar itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah boleh, sedih boleh. Tapi jangan sampai sedih dan marah ini kita realisasikan dengan sesuatu yang buruk juga. Tadi pertanyaan selanjutnya tentang penyakit ain. Gimana itu penyakit ainnya tadi Mas Soni? Kalau misalnya ada orang yang direndahkan itu akhirnya bisa menjadi penyakit ain juga tuh buat orang itu yang merendahkannya. Yang merendahkannya menjadikan penyakit ain bagi dirinya karena dia merendahkan orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah membalas seseorang gitu. Kita tidak percaya karma tapi kita percaya bahwa Allah itu maha adil. Inna Allah azizun hakim. Allah maha perkasa. Allah maha bijaksana. Allah maha adil. Ketika ada hamba Allah yang direndahkan. Allah yang tersinggung. Allah yang menciptakannya seperti itu. Kenapa anda merendahkannya? Apatah lagi ketika beliau adalah masih daripada umat baginda Nabi SAW. Ketika kita menyakitinya kita ingat. Sebelum kita menyakiti dan menghardiknya kita harus sadar bahwasannya dia ini adalah orang yang menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau aku menghinanya bisa jadi Allah marah padaku. Kenapa? Karena aku menghina umat daripada kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Udahlah kita saring memuliakan. Kita tidak pernah tahu posisi kita dihadapan Allah SWT. Kita tidak pernah tahu bagaimana posisi kita di mata Allah SWT. Karena yang menentukan kebaikan kita adalah Allah SWT. Sadaqallahul Razi. Masya Allah. Jazakallah. Ya Ustaz Syam. Untuk jelasannya terima kasih. Baik jaman yang ada di rumah semoga ini bisa membuka hati kita. Bagaimana cara kita bersikap sabar. Dan bagaimana cara menghadapi orang-orang di sekitar kita. Kalau orang mencaci maki. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi. Ada yang mau ditanyain lagi gak sih? Tanyain lagi dong. Mau? Mau dong. Oke silahkan mau nanya sama siapa kali ini? Kali ini aku mau nanya sama Ustaz Mawwana. Oke Ustaz Mawwana. Silahkan mau nanya apa? Assalamualaikum.